Saat ini kami tim NASA sedang berada di lahan kopi. Komoditi kopi ini berteknologi NASA. Dalam budidaya tanaman kopi ini sendiri, murni menggunakan kukup organik, tanpa menggunakan kukup kimia dan fesisiga kimia, berorientasi untuk skala ekspor. Pemilik daripada lahan kopi ini adalah Ojahan Ciregar, Desa Silando, Camatan Muara, Kapolipaten Tapanoli Utara. Dengan jumlah tanaman 7.200 pokok, yang mana luas daripada tanaman kopi ini adalah 3.4 hektare. Pak, kenal NASA dulu dari siapa Pak? Saya kenal daripada Pak Turba melalui Pak Hadi Kusuma. Produk NASA yang dipakai apa saja bisa ditunjukkan, Pak? Masa yang dipakai di sini, ialah DOSENASA, 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 bagaimana Pak? Jadi caranya, cara aplikasinya, 4 sendok super, sama 4 sendok super NASA. Disiramkan ke bawah, ke pokok tenaman, ke pokok tenaman, ke pokok tenaman. Sekio itu bisa kira-kira 20. 20 koko. Apa perubahan yang terjadi, Pak? Sebelum dan sesudah, atau dibandingkan dengan tanaman yang tidak pakai? Perubahannya ada. Setelah disemprot kira-kira satu minggu, daunnya itu menjadi menghijau, tebal. Kemudian bunganya terus ditambah. Dan buahnya besar. Jadi kualitas buahnya itu semakin besar dan semakin berat. Berisi padat dia punya. Berisi padat. Warnanya menjadi mengkilat. Mengkilat. Dari tingkat kerontokan bunga dan buah berkurang nggak, Pak? Berkurang. Kerontokan berkurang. Penyakitnya berkurang. Bulunya itu sebelum memakai kukum nasa, ulatnya banyak. Setengah itu daripada buahnya itu berulat. Setelah pakai nasa, jadi baik. Berisi semua padat. Dengan menggunakan kaleng sebagai ukuran, tidak memakai nasa itu berapa beratnya per kaleng, Pak? 10 kg lah. 10 kg. Jadi dengan menggunakan nasa, berapa jumlahnya? Satu kaleng itu berapa beratnya? 13 kg. Berarti di sini ada selisi penambahan berat sebanyak 3 kg ya, Pak ya? Per kaleng. Ini ada perubahan nggak tanahnya, Pak? Kualitas tanahnya, Pak? Ada. Baik deh perubahan. Gembur. Lebih gembur, Pak ya. Lebih gembur. Dan lebih subur tanamannya. Selama 4 bulan ini panen berapa minggu sekali, Pak? Satu minggu sekali yang pakai nasa. Yang tidak pakai nasa, dua minggu sekali. Dengan panen satu minggu sekali, dalam 4 bulan, berapa total panen? 1.280 kg. Terus harganya berapa, Pak? Per kilo. 3.200 per kilo. Jual basah. Sehingga, Bapak, dalam 4 bulan ini mendapatkan pendapatan berapa, Pak? 4.096.000. Yang tidak pakai nasa, Pak? Itu panennya berapa minggu sekali, Pak? Dua minggu sekali. Terus jumlah total selama 4 bulan panen berapa, Pak? 4 bulan, separuhnya. Selama 10 kilo. Jadi yang tidak pakai nasa dengan total pokok sama, ini Bapak mendapatkan pendapatan berapa, Pak? 2.048.000. Bapak sudah menggunakan produk nasa ini, habis berapa botol-berapa botol, Pak? Satu interval ini. Yang dipakai power nutrisi, 3. Super nasa, 5. Diusnya nasa, 3. Harmonic, 2. Testona, 1. Berapa Bapak belanja tambahan biaya nasanya? 657.000. Sehingga tambahan keuntungan Bapak bersih? 1.391.000. Daripada teman-teman petani, apalagi penanam kodu, sudah dipakai tutup nasanya, kalian beruntung. Buahannya besar, penyakitnya berkurang. Yaya-yaya lebih hemat. Lebih hemat. Keuntungan ada tambah. Mitra nasa di seluruh Indonesia, atas kesaksian daripada petani kopi, di daerah Kabupaten Tapani Utara. Semoga ini menjadi suatu informasi bagi kita semua, agar kita menggunakan kubuk nasa, untuk menjadi sejahtera petani di Indonesia. Sekian terima kasih. Saya memang oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.